Iran sedang mempertimbangkan amandemen doktrin nuklirnya yang memungkinkan untuk membuat bom atom. Kepala Dewan Strategis Iran mengonfirmasi bahwa Teheran sudah sepenuhnya mampu membangun senjata nuklir. Ia menekankan kesiapan Iran untuk menanggapi setiap eskalasi sambil menyatakan keinginan untuk menghindari perang lebih lanjut. Diketahui Kamene pada awal tahun 2000-an mengeluarkan fatwa haram pembuatan bom nuklir bagi Iran. Hal itu dilakukan sebagai peregasan bahwa program nuklir Teheran semata-mata untuk tujuan damai. Namun Kamene mengatakan akan menanggapi Israel yang menyerang pada 26 Oktober lalu. Ia menegaskan bahwa jika negara-negara barat tidak mengakui kekhawatiran Iran, maka Iran juga akan mengabaikan kekhawatiran negara-negara barat. Oleh karena itu, Teheran kemungkinan besar akan mengembangkan dan memperluas jangkauan rudalnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Iran sedang berupaya menimbun bom nuklir untuk menghancurkan Israel dan mengancam seluruh dunia. Menurutnya, Iran berupaya membangun persediaan bom nuklir untuk menghancurkan Israel yang dibawa oleh rudal jarak jauh. Hal itu ia sampaikan saat sesi pembukaan Parlemen Israel, Neset, Senin 28 Oktober 2024. Netanyahu mengklaim dia bercita-cita untuk mencapai perdamaian dengan negara-negara Arab. Pernyataan itu ia sampaikan dua hari setelah Israel mengebom sasaran militer di Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024.